nah ini meskipun kuahnya susu tapi ini rasanya ringan dan tidak enak sama sekali ya teman-teman benar-benar recommended untuk orang yang suka dengan aneka mie instan bisa diolah seperti ini hai semua jumpa lagi denganku di dapur kreasi di nah karena hari ini di luar sedang hujan deras enaknya makan mie ya nah kali ini aku akan mengajak kalian untuk membuat hakata style ramen atau ramen khas jepang tapi ini aku pakenya versi mie instan untuk tau cara membuatnya silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman yuk kita masak nah untuk bahan-bahannya disini aku sudah menyiapkan satu bungkus mie instan rasa curry spesial dan untuk mie instannya ini opsional ya teman-teman kalian boleh juga pakai mie instan rasa lainnya nah lanjut untuk kuah kaldunya disini aku sudah menyiapkan jahe bawang merah bawang putih masing-masing satu siung saja ya teman-teman dan ada juga batang preh nah untuk airnya disini ada 250 ml dan ditambah susu kurang lebih 50 ml ya nah untuk toppingnya disini aku sudah menyiapkan jagung pipil ini nanti kita rebus dulu dan ini ada daun preh yang sudah aku rajang halus disini sengaja aku kasih es batu biar daun prehnya tetap segar ya teman-teman dan ini ada jamur kuping nanti kita iris-iris dan kita rebus juga dan ada satu butir telur nanti kita rebus juga nah langkah pertama kita didihkan air setelah mendidih seperti ini lalu kita masukkan mie instannya dan tunggu sampai mie-nya matang dan untuk yang kompor sebelah disini aku juga sudah mendidihkan air untuk aku pakai untuk merebus jagungnya nah setelah beberapa saat ini aku rasa mie-nya sudah matang ya teman-teman kita angkat lalu di mangkuk itu aku sudah menyiapkan air es kita masukkan mie-nya ke dalam air es kita lakukan ini tujuannya untuk menghentikan proses pematangan mie-nya ya teman-teman jadi biar mie-nya kenyal nah setelah beberapa saat kita tiriskan mie-nya pelan-pelan menuangnya ya teman-teman biar tidak tumpah lalu kita pindah ke dalam mangkuk yang sudah disediakan biarkan seperti itu sambil menunggu kuahnya matang ya teman-teman nah setelah mendidih dan jangkung matang lalu kita matikan api dan kita angkat dan tiriskan nah kemudian kita didihkan air lagi untuk merebus jamurnya tadi setelah air mendidih kita masukkan jamur kupingnya nah sementara menunggu jamurnya matang disini airnya juga sudah mendidih lalu kita masukkan semua bumbu untuk kaldunya nah sementara menunggu kuahnya matang kita siapkan mangkuk dan bumbunya tadi ini bumbunya kita buka kita tuang ke dalam mangkuknya bumbu kare nya juga lalu kita tuang susunya pelan-pelan saja kita aduk-aduk sebentar supaya susu dan bumbunya tercampur rata hmmm aromanya harum sekali teman-teman nah ini air kaldunya juga sudah matang kita tuang pelan-pelan kita saring dulu biar bawang merah dan juga pre nya tidak ikut masuk kita tuang secukupnya ya teman-teman nah setelah kuah sudah siap lalu kita masukkan mie nya wow panjang sekali ya teman-teman kita rapikan nah setelah mie sudah masuk lalu kita masukkan topping nya oh iya teman-teman untuk topping nya ini terserah kalian ya mau dikasih topping apa dan ini karena aku adanya jagung sama jamur kuping jadi aku kasih topping jagung dan jamur kuping ini jamurnya aku taruh di sebelah sini lalu daun bawangnya tadi aku taruh di atasnya ya teman-teman nah untuk telurnya kita taruh di sini hakata style ramen sudah jadi hmm aromanya enak sekali ya teman-teman hujan di luar deras sekali loh teman-teman kita coba ya kita aduk-aduk dulu kita coba bismillah hmm enak sekali teman-teman hmm rasanya mantap sekarang kita coba kuahnya wow wow di luar hujannya deras sekali ya teman-teman bismillah hmm rasa kuahnya gurih ada manisnya dari jagung enak sekali teman-teman ini ini recommended ini recommended sekali sangat cocok dimakan waktu hujan seperti ini silahkan mencoba di rumah ya jangan lupa like komen dan juga subscribe bagi yang sudah subscribe terima kasih sampai jumpa di resep-resep selanjutnya bye 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 Terima kasih.